Terima kasih sudah kembali mampir di channel ini Pada video kali ini kita akan melakukan pengambilan darah pada ternak sapi Seperti terlihat pada video kali ini Ternak sapi yang sudah ada berjenis kelamin jantan Dan akan dilakukan pengambilan darah untuk pengujian di lab Nah untuk pengambilan darah pada ternak sapi Biasanya dilakukan pada vena jugularis yang terdapat pada leher Dan juga bisa dilakukan pada vena jugularis yang terletak pada tulang ekor Fet bagian bawah atau venter daripada ekor tulang kedua dan tulang ketiga Biasanya dilakukan pada tulang ekor Jika gelampir pada sapi terlalu tebal sehingga sulit untuk melakukan pembendungan Maka biasanya akan dilakukan pada sapi yang mudah diambil yaitu pada ekor Namun demikian pengambilan darah pada ekor maupun vena jugularis Seperlunya harus dilakukan dengan keadaan yang safety atau aman Jadi hewan harus dikandang jepitkan sehingga ketika dilakukan pengambilan darah Tidak menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan Pada video kali ini terlihat pada gambar Pengambilan darah dilakukan pada vena jugularis atau di leher Terlebih dahulu kita siapkan alat dan bahan Kemudian dilakukan pembendungan lalu Jarum dimasukkan dan kemudian tabung didorong Seperti yang pada gambar maka darah pun akan masuk Terima kasih